Kisah artis lawas bernasib pilu ini sempat menjadi perbincangan publik. Pasalnya lama tak muncul di layar kaca, mereka malah dikabarkan menderita strok hingga hanya bisa terbaring di tempat tidur. Padahal sebelumnya sangat sering kita tonton di acara-acara TV. Siapa saja kah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim bintang top. Masih ingat dengan hari panja? Presenter asal Bandung itu sempat eksis ketika membawakan program TV dunia lain pada tahun 2002 silam. Peran hari sebagai presenter yang mengulik seputar hal-hal supernatural itu berhasil membesarkan namanya di dunia hiburan. Kini pria berusia 58 tahun seakan hilang dari sorotan publik. Ia terakhir kali membintangi film layar lebar berjudul Wakil Rakyat yang tayang pada tahun 2009 silam. Hari panja harus menuai derita di usia 58 tahun setelah tiga kali mengalami strok yang membuat setengah badannya menjadi lumpuh. Kondisi hari sempat mengkhawatirkan hingga tak bisa berjalan. Hari sadar kalau pola makan dan pola tidurnya dulu sangat tidak teratur hingga menjadi penyebab strok. Sebelumnya ia mengaku sempat menjalani rukiah untuk mencoba penyembuhannya karena dikhawatirkan aktivitas sebelumnya yang bergesekan dengan hal mistis masih terbawa sampai sekarang. Irgi Fahrezi Aktor lawas Irgi Fahrezi yang eksis di era 1990-an sempat menghilang dari dunia hiburan. Irgi Fahrezi sempat difonis terserang penyakit strok pada tahun 2020 lalu. Namun Irgi Fahrezi berhasil menyembunyikan perihal penyakitnya tersebut dari sorotan publik. Aktor 46 tahun ini kemudian menceritakan alasan mengapa dirinya bisa terkena strok. Rupanya tensi darah akibat terlalu banyak beban pikiranlah yang pada akhirnya membuat suami dari Feni Arias Hanti ini mengalami strok. Selama sakit, pemeran sinetron lupus itu menjalani beberapa pengobatan alternatif. Beruntung pengobatan yang dipilihnya cocok untuk pemulihan sehingga bisa sehat lagi. Beta Ria Sonata Kondisi kesehatan Beta Ria Sonata belakangan ini lagi jadi perbincangan masyarakat setelah terkena penyakit strok. Sosok Beta Ria Sonata dikenal sebagai aktris senior di era 1980-an hingga 1990-an. Saat ini, Beta Ria Sonata sudah diizinkan keluar dari rumah sakit untuk rawat jalan. Kondisi wajah Beta Ria pun sudah berangsur normal. Beta Ria Sonata sudah mulai bisa berjalan lancar. Namun Beta Ria masih terbata-bata dalam urusan berbicara. Fungsi penglihatan Beta Ria Sonata juga masih terganggu. Sampai hari ini Beta Ria masih salah dalam menyebutkan jenis warna. Kabar gejala strok yang dialami Beta Ria Sonata bukan cuma mengagetkan publik. Keluarga Beta Ria pun tidak percaya saat mendapat informasi tersebut. Sehari-hari, Beta Ria Sonata punya pola hidup sehat. Penyanyi 61 tahun ini masih rajin berolah raga untuk menjaga kebugaran tubuh. Raisa Hetapi Raisa Hetapi belakangan diketahui sedang berjuang melawan strok dan penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Ia mengidap penyakit itu sejak Juni tahun 2023 lalu. Bahkan akibat penyakitnya itu, tubuh Raisa Hetapi sulit dikenali karena sang aktor terlihat sangat kurus. Kondisi kesehatan Raisa Hetapi ini dikabarkan oleh putranya Rama Sahetapi. Lewat unggahan di Instagram, terlihat Raisa sedang terbaring di tempat tidur dengan menggunakan selimut. Rama juga meminta doa untuk kesembuhan Raisa Hetapi. Rama Sahetapi juga meminta agar masa lalu Raisa Hetapi dan Dewi Yosang mantan istri yang notabene orang tuanya tidak lagi diungkit. Menurut anak kedua Rai dan Dewi tersebut, orang tua maupun keluarganya yang lain sama-sama sudah saling memaafkan. Masa lalu Raisa Hetapi diduga berkaitan dengan keputusannya ingin berpoligami saat masih menikah dengan Dewi Yul. Kendati Dewi Yul menolak dan berakhir dengan gugatan cerai, Rai tetap menikah dengan Sri Respatini Kusumastuti pada tahun 2004 silam. Nasrullah Nasrullah alias Matsolar pemeran haji sulam dalam sinetron tukang gubur naik haji The Series sudah lama meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Penyebabnya dia mengidap penyakit strok sejak kurang lebih 7 tahun silam. Matsolar terkena strok pada tahun 2017 dan sampai sekarang belum ada perkembangan signifkan. Komedian yang namanya melambung lewat serial Bajai Bajuri itu tidak dapat beraktifitas normal hanya berada di atas kursi roda dan tempat tidur. Anak Matsolar yakni Popon menjelaskan wajah ayahnya sudah mulai terlihat bugar. Meski begitu, Matsolar masih terlihat kesulitan untuk berbicara. Selain itu, Matsolar biasanya hanya berbaring mengisi waktu luangnya. Bahkan kata Popon, ia sudah tidak lagi menonton TV. El Ibnu Lama tidak terdengar kabarnya, vokalis band Elkasi El Ibnu ternyata sedang mengidap penyakit strok. Saat ditemui awak media, El Ibnu menggunakan kursi roda dan ditemani oleh pengasuhnya. Saat ini, El Ibnu tinggal di sebuah panti. Penyakit yang ia derita ketika usianya masih tergolong muda. Pertama kali ia alami strok pada tahun 2015 saat bandnya mendapat kesempatan manggung di Maroko. Namun kala itu, El Ibnu terkena serangan strok yang pertama. Mulutnya pun sudah mulai miring dan akhirnya menjalani perawatan sekitar dua minggu di sana. Ketika kembali ke tanah air, secara berturut-turut ia mendapat serangan strok yang kedua dan ketiga pada Juli tahun 2015 dan tahun 2016 yang akhirnya membuat tubuhnya hanya bisa duduk di kursi roda hingga kini. Sebelum terkena strok, El Ibnu pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, setelah sakit El Ibnu digugat cerai sang istri dan dua anaknya pun tinggal bersama sang mantan istri. Tuku Arwana Tuku Arwana menderita strok yang disebabkan oleh pendarahan di otak pada September tahun 2021 lalu. Kondisi ini membuat dirinya sempat mengalami masa-masa kritis. Ia dirawat dan menjalani operasi akibat penyakit yang diderita olehnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang Jakarta Timur. Perawatan dan pemulihannya telah berlangsung selama hampir empat tahun. Meskipun begitu, kabar terbaru menyebutkan bahwa kondisinya semakin membaik. Informasi ini disampaikan oleh Ega Prayudi, anak sulung tukul Arwana yang saat ini sedang berada di luar kota. Fahmi Bo Sosok aktor Fahmi Bo sempat populer di era tahun 90-an dalam serial televisi Lupus. Nama nyakian besar bersama dengan peran gusur di serial tersebut. Namun lepas dari peran tersebut, nama Fahmi Bo memang tak terdengar lagi. Hingga akhirnya dikabarkan kalau ia terserang strok pada tahun 2018 lalu. Aktor yang terkenal dengan tubuh tambunnya itu mengungkapkan bahwa alasan yang menyebabkan dirinya terkena penyakit strok adalah karena komplikasi penyakit dan stres. Berjuang sembuh dari strok yang dulu mempengaruhi bagian wajah dan cara bicaranya, Fahmi Bo kini terlihat jauh lebih sehat. Walaupun belakangan ini Fahmi mengaku giliran kakinya terasa sakit. Terima kasih telah menonton!